hai 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 Arema FC dan Rans Cilegon FC susun agenda untuk bersinergi Arema FC dan Rans Cilegon FC membuka wacana bersinergi dalam bentuk latihan bersama agenda tersebut sebagai media untuk saling mengukur tim masing-masing guna menyongsong kompetisi 2021 rencananya latihan bersama ini akan diselenggarakan setelah Rans Cilegon FC menyelesaikan pemusatan latihan di Bali jika tidak ada halangan latihan bersama ini akan diselenggarakan secara tertutup dengan menerapkan protokol kesehatan ketat di kandang Arema FC Stadion Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang pada minggu tanggal 6 Juni tahun 2021 Arema FC menyambut baik rencana latihan bersama Rans FC pada tanggal 6 Juni rencana ini sudah dikomunikasikan dengan pelatih dan mereka menyambut baik rencana tersebut tulis Arema FC di situs resmi klub agenda latihan bersama bakal menjadi kesempatan pelatih baru Eduardo Almeida mengukur kedalaman pemainnya lebih jauh hal ini demi mempermudah pemetaan kekuatan kelemahan dan kekurangan Singo Edan kini pelatih sedang mendata performa dan kualitas pemain lokal yang sudah dimiliki Singo Edan harapannya latihan bersama Rans FC akan menambah inventarisasi kelebihan dan kekurangan pemain untuk kemudian menjadi rujukan kebutuhan pemain asing tuturmo asal Banyuwangi di tempat terpisah pelatih Bambang Nur Diansyah juga sudah membocorkan bakal ada latihan lanjutan di Malang setelah pemusatan latihan di Pulau Dewata sudah selesai latihan lanjutan tersebut nantinya bakal lebih intens dan mendalam daripada latihan di Bali sehingga pihaknya membutuhkan beberapa program yang mampu mengukur kemampuan pemain sebagai landasan untuk menyusun tim utama dan strategi di juara untuk di kompetisi sesungguhnya kalau latihan lapangan sebenarnya mungkin bulan Juni pertengahan mungkin saya akan main ke Malang juga untuk TC ketika sesuai dengan program saya ya bisa tidak saja ada uji coba entah itu lawan arema atau persema tutur Bambang perlukah arema merekrut pemain asing satu dari berita arema hari ini menyoroti tentang kebutuhan pemain asing arema FC yang menunggu keputusan pelatih Eduardo Almeida berita arema juga membahas tentang Dendy Santoso pemain arema FC yang mendirikan sekolah sepak bola atau SSB manajemen arema FC masih menunggu laporan dari Eduardo Almeida terkait kebutuhan pemain asing untuk Liga 1 2021 pelatih memantau tim secara keseluruhan pada pekan ini termasuk kebutuhan yang paling urgen di tim kata Sudar Maji media officer arema FC Rabu tanggal 26 Mei tahun 2021 Hai hasil pantauan tim pelatih akan menjadi rujukan manajemen untuk merekrut pemain asing manajemen terus berdiskusi dan mendapat banyak masukan dari Almeida penambahan tambahan pemain asing tidak hanya sesuai skill dan posisi yang dibutuhkan tapi juga untuk menutup dan melengkapi kebutuhan kini Almeida sedang mendata jelasnya sebelumnya Singo Edan gagal mendapat arterkunya PSSI putuskan kompetisi musim tahun 2021 sampai tahun 2022 pakai sistem promosi dan degradasi akhirnya PSSI mengambil keputusan terkait polemik tanpa atau dengan degradasi untuk kompetisi musim ini sudah diputuskan kompetisi musim tahun 2021 sampai tahun 2022 tetap pakai sistem promosi dan degradasi keputusan itu diambil oleh ketua umum PSSI Muhammad Iryawan setelah berdiskusi ketat dengan Exko Komite Eksekutif PSSI diskusi itu dilakukan dalam rapat emergency Exko meeting Selasa tanggal 25 Mei tahun 2021 hasil rapat itu juga sempat didiskusikan juga dengan FIFA dan AFC tentu saja keputusan itu diharapkan menjadi keputusan yang terbaik bagi semua pihak dalam diskusi dengan semua Exko PSSI akhirnya kami PSSI memutuskan Liga 1 dan 2 musim kompetisi tahun 2021 sampai tahun 2022 tetap ada promosi dan degradasi kata Iryawan dalam laman PSSI tolak permintaan klub-klub yang usulkan kompetisi musim tahun 2021 sampai tahun 2022 tanpa degradasi sebelumnya memang sempat ada dinamika dimana sejumlah klub Liga 1 dan Liga 2 meminta kompetisi musim tahun 2021 sampai tahun 2022 tanpa degradasi mereka memandang pandemi COVID-19 yang belum selesai menjadi salah satu alasannya permintaan itu kemudian dibahas dalam meeting Exko PSSI pada Senin tanggal 3 Mei tahun 2021 setelah diputuskan ketum PSSI lalu meminta Sekjen Yunus Nusi untuk berkirim surat kepada seluruh klub peserta Liga 1 dan 2 mengenai keputusan PSSI tersebut Sekjen telah saya perintahkan untuk membalas surat-surat permohonan dari klub-klub Liga 1 dan 2 yang berisi permohonan kompetisi tanpa degradasi dengan isi surat menjelaskan hasil diskusi ketat Exko PSSI dan konsultasi dengan FIFA dan AFC keputusan PSSI ini sudah final tegas pria yang akrab disapa Iwan bule itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!